Pemirsa Kes Bangpol Provinsi gelar pertemuan sejumlah pengurus Ormas di Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini bertujuan membina dan meningkatkan sinergitas antara pemerintah Kota Sungai Penuh dan Ormas di dalam membangun Kota Sungai Penuh ke depannya. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bangpol Provinsi Jambi bekerjasama dengan Kantor Kes Bangpol Kota Sungai Penuh kemarin menggelar pertemuan dengan sejumlah pengurus organisasi masyarakat atau Ormas, OKP, dan LSM yang ada di Kota Sungai Penuh. Dalam kegiatan ini turut serta dihadiri oleh Wali Kota Sungai Penuh yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintah politik dan hukum Paunal Ahyan, jajaran pegawai Kes Bangpol Provinsi Jambi, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Kota Sungai Penuh Deddy Iryanto, serta perwakilan Ormas, LSM, dan OKP. Kegiatan ini bertempat di Pusat Aula Kampus 2 STIA atau STIE Desa Sekungkung Kecamatan Depati 7 Kabupaten Kerinci dengan mengambil tema peran dan fungsi Ormas dalam membangun daerah. Staf ahli bidang pemerintah politik dan hukum Paunal Ahyan mengatakan, Ormas maupun OKP dan LSM merupakan mitra daerah pemerintah daerah, guna mendukung dari roda pemerintahan yang sedang dijalankan. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga siap duduk bersama serta menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai elemen masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh. Jadi pada hari ini kita ikut menjelaskan dan mensualisasikan pembangun daerah Ormas. Jadi Ormas ini adalah mitra, mitra daripada pemerintah, bukan lawan pemerintah yang perlu saya tekankan. Jadi mitra dalam membangun kota Sungai Penuh. Jadi silakan ada masukan-masukan, saran-saran dari Ormas, kita dari pemerintah siap. Silakan untuk mengkritik, tapi kritiknya kritik, membangun. Di sisi lain, Kepala Bidang Ormas OKP dan LP Kesbangpol Provinsi Jambi mengatakan, kehadiran Kesbangpol Provinsi Jambi ini di Kota Sungai Penuh untuk menjembatani antara pemerintah Kota Sungai Penuh dan Ormas di dalam meningkatkan peran masing-masing untuk membangun Kota Sungai Penuh ke depannya. Peran kegiatan hari ini adalah kita pembinaan Kota Sungai Penuh yang ada di Kota Sungai Penuh berupaya untuk memfasilitasi bagaimana peran pemerintah Kota Sungai Penuh dan juga peran Ormas untuk bisa bersinergi dalam perusahaan pembangunan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, maksimal, sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kota Sungai Penuh. Ia berharap kegiatan ini bisa meningkatkan sinergitas keduanya, baik pemerintah Kota Sungai Penuh dan Ormas. Lilis Carlina, Cek TV, Peloporkan.